dari Maman Masjid Kudus itu punya bapak namanya Maksum punya bapak namanya Soleh Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sebu nah yang Mbah Soleh saya itu saya generasi ke-7 dari Mbah Soleh jadi pas ke-7 kalau ke-8 itu sudah kata orang-orang kaya gitu kenapa kamu miskin generasi ke-8 jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara, orang Mayong itu dulu ngajinya diantaranya di Buyut saya di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sebu Raden Asnawi Sebu itu cucu dari Mbah Mutamat bin itu kesanatan saya jadi saya punya naskah banyak tadi Gus Nurul tak kasih tahu ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat, saya punya banyak mulai Hikam sampai Jawa Hirut Taufit terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari Buyut saya di Pondok Damaran terus Buyut-Buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di luar da gedungan dan itu sebagian melahirkan Pak Said Tatil jadi Buyut-Buyut Pak Said itu adiknya Buyut saya tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau jadi kalau saya memanggil Pak Said itu kira-kira kalau gak paman ya Mbah kenapa saya cerita ini karena diantara ikatan sanat itu ada keterikatan cara berpikir berdasar sanat tadi seperti yang dikatakan moderator andai kan tidak ada sanat maka orang akan berpikir agama sesuai maunya dan itu bahaya sekali karena agama ini riwayat seperti tadi yang dikatakan saya punya sekian contoh cara berpikir sanat dan cara berpikir rasional di akhir ikhya itu ada cerita tentang roja dan ini pasti di luar dugaan sampai karena sanat itu cara berpikir itu ya ikut saja yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah dipanggil Allah dalam keadaan di borbol ditanya sama Allah enak di neraka jawabannya pemuda itu ya wah gusti ya di neraka kok enak ya jelas gak enak ya sudah kamu kembali lagi ke neraka dugaan kita kan pasti anak ini gak mau ternyata enggak dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka semangatnya Masya Allah makanya ini sekaligus ijazah kalau disuruh masuk neraka yang apa semangat wah itu Tuhan akhirnya tanya kamu tak suruh ke neraka kok semangat gusti saya ini sudah kapok ketika di dunia kalau dengan nyuruh sholat saya laylet dengan menyuruh kebaikan saya laylet sebagai bentuk kapok saya dengan menyuruh saya ke neraka saya semangat supaya saya turut baru hanya semangat menuju neraka ya sudah disuruh ke saja ya waktunya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa semangat karena kita di dunia itu ada di akhir itu kan di luar dugaan kita cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita akhirnya dia jadi ahli jannah kita kedua yang masih di bab yang sama yang satu disuruh enak di neraka ya enggak sudah kembali lagi ke neraka si orang ini tolah tolah itu tolah tolah itu harus ditanya sama Allah kenapa tolah-tlah ya Allah ketika engkau memanggil kami ke surga saya enggak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka ya sudah kamu di surga saya karena khusludan sama saya ini berarti ada dua sanat lucunya sama-sama benar yang semangat ya benar yang laylet juga benar maka kamu punya dua pilihan nanti-nanti kalau disuruh masuk neraka bisa semangat bisa apa leleh dan semuanya nanti di surga artinya begini sanat itu apa ya enggak yang kita juga makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca jangan menuruti emosi kemudian emosi itu diatas namakan agama di sohkai muslim itu ada cerita ini termasuk hadis pegangan kan sohkai khen bukhari muslim itu ada cerita seorang sujud sujud sama Allah itu kan banget baiknya sangat baik kemudian yang sujud ini diinjak oleh pemuda yang nakal diinjak ketika diinjak yang sujud sepontan ngomong begini demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu di luar dugaan tentu kalau tidak ada sanat omongan ini normal karena menginjak orang sujud tapi di luar dugaan Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu disuruh bilang sama orang yang sujud itu Allah menghentikan siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjak Allah tersinggung karena namanya dicatut saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa sifat ampunan saya dimana itu kalau tidak sanat tidak bisa saya ulang lagi Allah itu apa that yang bisa tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu yaitu Allah pasti menyiksa dan Allah tersinggung bagaimana mungkin saya Tuhan hanya bersetatus bisa menyiksa tidak bisa mengampuni akhirnya orang ini disalahkan malah yang sujud tadi bilang ke orang itu sujudnya saya hapus pahalanya dan yang nginjak saya hapus dosa dosanya tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjak orang sujud artinya gini saya hanya memperkuat moderator tadi berpikir agama itu berdasar sanat kalau menuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak mengampuni yang menginjak tapi berdasar sanat berapa orang yang dulu melukai nabi bahkan punya niat membunuh nabi akhirnya ditobati oleh Allah subhanahu siapa yang gak tahu cerita surokoh orang yang niatnya membunuh nabi ditobati Allah siapa yang gak tahu cerita Khalid bin Walid orang yang punya konsep untuk mengalahkan nabi di perang khut juga akhirnya masuk masuk islam dan diampuni Allah banyak lagi tokoh kafir yang dulu muslih nabi akhirnya ditobati oleh Allah sehingga ketika nabi sangat sangat marah dengan mereka yang kafir malah ada ayat turun bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang nginjak itu salah pasti itu kalau yang nginjak itu pasti salah yang kafir pasti salah tapi jangan katakan kalau Allah gak bisa menobati mereka mereka lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa sanat kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wawahi la yakhfir wawulaka demi Allah Allah gak akan maafkan kamu mensifati Allah dengan satu sifat la yakhfir itu Allah tersinggung karena Allah bisa yakhfir makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanat karena andekan gak sanat agama ini di logika kemudian logika orang itu berbeda-beda maka kayak apa kacaunya agama ini terus yang ketiga saya beri sekian contoh ini saya bawa kitab hikam yang di terjemah oleh Basoleh Darat saya dulu pernah ngaji hikam sama banyak gusufur cara berpikir Abul Hasan Asyadili misalnya umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima kalau sujud ingin diterima Allah kalau sholat ingin diterima Allah dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan sangking berlebihan terus nangis minta amalnya diterima tapi efek negatifnya gini jangan-jangan gak diterima lalu kalau gak diterima gunanya apa ini buruk sekali kalau mulai tanya sujud saya jangan-jangan gak diterima kalau gak diterima gunanya apa itu menurut Abul Hasan Asyadili itu pertanyaan dari setan bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah subhanahu yang sudah dikaulannya Allah terus dikai bumi dikai oksigen dikai rizki tahu sujud bareng dikasih tahu Jibril sujud kamu gak diterima wah getun aku sujud dari Allah masa sujud sama Allah getun maka kata Abul Hasan Asyad ini begini cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa kamu ditakdir sujud oh so keren coba kalau kamu nanti ketemu Allah ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima pantas mana kira-kira pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud pantas yang pernah sujud jika pikirannya pula salah satu sudah lah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud itu satu anugerahwa yang luar biasa kamu gak perlu terganggu diterima apa gak diterima karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud makanya disebut min syarril waswasil honnas kata pulhasan hasadili waswas disini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu jangan-jangan kamu gak diterima kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan betapa buruknya kita wong ngamal apik kalau disesah disesah makanya saya ini sebagai kia itu termasuk kia yang paling sukses saya betul karena perasaan saya itu sudah sukses dulu sebelum nyata sukses apa enggak ada penting saya sering motivasi santri yang ngapalkan koran 10 tahun enggak apal-apal nanti kalau betul mau apa tetap keren pernah ngapalkan kitab saya pernah gusti hafal tidak tapi kan keren pernah menghafalkan daripada sampai yang ditanya pernah ngapalkan koran tidak kalau apal lagu dangdut nah itu poseng sampai jawabnya tapi kalau santri saya pernah ngapalkan pernah gusti dimana di gusti apal tidak berdesa saja enggak tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan cuma nasib tak memihak saya gusti kan masih lumayan daripada ditanya pernah ngapalkan koran tidak gusti jubuli apal lagu dangdut yang ibu-ibu apal harga cabai naik turunnya harga berambang ini harga sembako hafal tapi kalau koran tidak hafal nah pikiran-pikiran kayak abul khasan asad ini itu harus kita kembangkan makanya saya suka sekali ketika mbak Mun yang sekarang diteruskan kuswafi meresmikan torek asadili ya cerminanya kitab hikam itu yang diterjemah mbak soleh darat karena hikam adalah murid abul abbas al-mursi beliau adalah murid abul khasan apa asadili jadi gampang aneh kalau sama yang ingin tahu cara berpikir abul khasan asadili itu ngaji hikam karena hikam itu cucu muridnya abul khasan apa asadili dan itu cara berpikir gampang sekali misalnya hubungan dengan Allah ilahi kullama akhrosani lu'mi antokoni karomuka ya Allah ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya sampai saya ini merasa tidak pantas minta tidak pantas meminta